Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rakan-rakan sekalian Kita akan lanjutkan tutorialnya Pada kesempatan kali ini Saya akan Mencoba untuk Melakukan uji validitas Dan realibilitas Menggunakan rumus Pearson Product Moment dan Chromebat Alpha Rakan-rakan sekalian Bahwa Uji validitas ini bermakna bahwa Valid jika Questionnaire Atau pernyataan yang kita buat Apakah Tepat atau sesuai Peruntukannya dengan peruntukannya atau tidak Sedangkan Realibilitas atau realable Bermakna bahwa questionnaire Yang digunakan bersifat Atau konsisten Jadi kalau Saya analogikan Bahwa Misalnya Untuk Mengukur berat badan Ya tentunya Harus pakai Timbangan Kalau Kalau mengukur tinggi badan Itu pakai meteran Misalnya Nah Selanjutnya Realable Juga Digunakan ini Untuk melihat keajukan Jadi kalau misalnya Jadi kalau misalnya Diukur Berat badan Berat badannya Dengan satu timbangan Dengan timbangan yang lain Tentunya Dengan waktu yang relatif sama Maka harusnya Beratnya Harusnya Sama Atau Tidak Terlalu beda Nah itu untuk Terkait dengan Uji paliditas Dan uji Rehabilitas ini Gunanya untuk itu Pertama-tama Kita siapkan dulu Data yang Ada Dari Rekapan Hasil Angket Ya Sebagaimana Rekan-rekan Sekalian sudah Nonton Di tutorial Sebelumnya Kita sudah Memindahkan Data dari Hasil Angket Ini ke SPSS Nah Kemarin Kita sudah Lihat Ada Tiga Buah Variable Dengan Masing-masing Sebelas Pernyataan Di sini Ada X1 Sebelas Pertanyaan Dan Di Ini Ada Totalnya Selanjutnya Juga X2 Sebelas Pertanyaan Dan Totalnya Dan Terakhir Yang X Yang Y Oke Kita coba Untuk Melihat Bagaimana Menguji Validitas Menggunakan Present Product Moment Pertama-tama Kita Buka dulu Menu Analyze Selanjutnya Ada Menu Corelate Dan Kita pilih Bivariate Selanjutnya Kita pilih X1 Ini Dari Pernyataan 1 Sampai 11 Ditambah Dengan Totalnya Yaitu X1 Tadi Kita pindahkan Ke Sini Ke Kolom Variable Kita Check Check List Person Dan Setelah Itu Kita klik OK Nah Disini Rekan-rekan Bisa Dilihat Bahwa Hasilnya Seperti Ini Yang Perlu Diperhatikan Pertama Adalah Yang Person Correlation Disini Yang Di Ujung Yang Totalnya Disini Nah Disini Terlihat Bahwa X1 Disini Untuk X1 Dia 0,7 0,7 Disini Yang X1 Titik 2 Ini 750 Dan Selepas Kebawah Nah Ini Yang Perlu Kita Ketahui Bahwa Menurut Prop Sugiyono Disini Bahwa R Hitung Atau Yang Tadi Itu Atau Korelasi R Ini Akan Valid Jika Lebih Besar Dari 0,3 Disini Nah Kita Coba Rekap Yang Tadi Disini Kan X1 707 Ini X1 2 750 X1 3 Ini 452 Dan Seterusnya Kebawah Kita Rekap Ini Menjadi Seperti Ini Dan Bisa Kita Lihat Bahwa Titik Kritis Yang Tadi Titik Kritis Ada 0,3 Dan Ternyata Keseluruhan Dari Pernyataan Untuk Variable Kompetensi Ini Lebih Dari 0,3 Disini Misalnya X1 Titik 1 Hasilnya Adalah 0,707 Disini Sehingga Ini Palit Nah Jika Kalau Hasilnya Korelasi R ini Kurang Dari 0,3 Berarti Ini Tidak Palit Dan Pernyataan Itu Tidak Akan Digunakan Untuk Perhitungan Selanjutnya Tapi Ada Pendapat Lain Bahwa R Hitung Itu Harus Di Dibandingkan Dengan R Tabel Kalau R Tabel Ini Kan Ada Di Sudah Tersedia Apa Namanya Hitungan Bakunya Bisa Di Browsing Atau Nanti Di Tabel Apa Namanya Di Tutorial Yang Selanjutnya Saya Akan Coba Untuk Membuatkan R Tabel Menggunakan Excel Rekan Sekalian Jika Kita Menggunakan R Tabel Maka R Tabel Nya Disini Bisa Rekan Rekan Download Atau Ini Saya Sudah Setiakan Misalnya Ini R Tabel Nya Rekan Sekalian Jika Kita Menggunakan R Tabel Maka Kita Harus Membandingkan R Hitung Dengan R Tabel Dimana R Tabel Nya Adalah Seperti Ini Nah Karena Di Tutorial Saya Ini Kemarin Kita Juga Mengambil 47 Responden Mereka 47 Responden Nah Cara Menghitungnya Adalah Jumlah Responden Dikurangi Dengan Jumlah Variable Bebas Dimana Variable Bebas Adalah 2 X1 Dan X2 Dan Derajat Kebebasannya Atau Degree of Freedom Adalah 45 Bagaimana 45 Ini Adalah 47 Responden Dikurangi 2 Variable 47 Dikurangi 2 Sehingga Jadi 45 Nah 45 Ngambil R Tabel Ini Berarti 0,288 Nah Sehingga R Hitung Ini Harus Dibandingkan Dengan R Tabel Tadi Dimana R Tabel Adalah 2,88 Ya Disini Jadi Titik Kritisnya 0,288 Nah Kalau Ini Berarti Semua Masih Valid Silahkan Rekan Rekan Memilih Mana Saja Boleh Apakah R R Hitung Dibandingkan Dengan 0,3 Titik Kritisnya Atau R Tabel Dibandingkan Dengan R Hitung Dibandingkan Dengan R Tabel Nah Selanjutnya Juga Sama Untuk Menghitung Atau Menguji Validitas Dari Variable X2 Atau Variable Disiplin Dan Y Y Yaitu Variable Kedar J Cara Mengujinya Percise Seperti Tadi Jadi Untuk X2 Kita Klik Menu Analyze Correlate Dan Pilih Bivariate Nah Nah Ini Nah Kita Pilih Yang X2 Titik Satu Dan X2 Titik Sebelas Sampai Ke X2 Ini X2 Totalnya Kita Pilih Klik Pindahkan Ke Kanan Nah Selanjutnya Klik Persen Jangan Lupa Dan Kita Klik OK Nah Sama Untuk X2 Pun Demikian Kita Lihat Bahwa Nilai Persen Correlation Untuk X1 Titik Satu Misalnya Disini Adalah 0,668 Nah Yang Perlu Diperhatikan Juga Sebenarnya Ada Satu Lagi Untuk Sigmanya Atau Signifikasinya Ini Keseluruhan Harus Lebih Kecil Dari 0,05 Kalau Disini Signifikasinya 0,0 Semua Ya Berarti Palit Disini Nah Jadi Harus Dua Dibandingkan Yang pertama Adalah Yang Ini Yang 0,068 Dibandingkan Dengan 0,3 Apakah Lebih Besar Atau Tidak Kalau Lebih Besar Valid Kalau Lebih Kecil Tidak Valid Dan Satu Lagi Ini 0,0 Signifikasinya 0,0 0,0 Kalau Disini Dibandingkan Dengan 0,005 Apakah Lebih Kecil Atau Tidak Kalau Lebih Kecil Berarti Valid Juga Tapi Kalau Misalnya Lebih Besar Dari 0,05 Berarti Ini Juga Pernyataan Tidak Valid Nah Kita Recap Juga Disini Nah Hasil Seperti Ini Jadi Kalau Disini Setelah Direcap Dari Sebelas Pernyataan Disiplin Disini Semuanya Valid Semuanya Valid Dan Pun Demikian Untuk Variable Kinerjanya Variable Kinerja Juga Dilakukan Seperti Hal Yang Tadi Dan Setelah Dilakukan Itu Kita Recap Dan Ternyata Juga Ini Keseluruhan Lebih Besar Dari 0,3 Sehingga Dianggap Valid Rekan-rekan Sekalian Selanjutnya Kita Akan Mencoba Uji Validitas Ini Ini Juga Bisa Menggunakan Crown Badge Alpha Ini Saya Contohnya Ambil Dari Buku Imam Haryanto Dengan Judul Path Analysis Menggunakan SPSS Dan Excel Dia Mencontohkan Bahwa Untuk Uji Validitas Ini Bisa Menggunakan Crown Badge Alpha Jadi Selain Digunakan Untuk Menguji Realibitas Ini Juga Bisa Digunakan Untuk Uji Validitas Nah Kalau Di SPSS Bagaimana Menghasilkan Menganalisa Dengan Rumus Conprat Alpha Ini Ini Kita Klik Di Menu Analyze Selanjutnya Menu Skull Ya Ini Diklik Yang Reliability Analysis Nah Ini Kita Pilih Sampai Ke X1 Titik 11 Jadi Sampai Pernyataan 11 X1 Tidak Perlu Kita Pindahkan Ke Kolom Item Kita Klik Statisiknya Kita Centang Atau Pilih Menu Item Skala Dan Skala Item Deleted Ya Dan Kita Klik Selanjutnya Klik Oke Nah Ini Ini Dia Disini Kalau Menggunakan Uji Pabilitas Menggunakan Cornbridge Alpha Ini Maka Dilihat Dis Sepera Sini Yang Correlated Item Total Correlation Ini Harus Dibesar Dari 0,3 Ini Terlihat Bahwa Sama Disini Keseluruhan Item Lebih Dari 0,3 Sehingga Ini Juga Dinyatakan Valid Nah Untuk Menguji Realibitas Kita Tinggal Lihat Saja Disini Realibility Statistik Jadi Untuk Keseluruhan Pernyataan Pernyataan Yang Ada Di Variable X1 Ini Adalah 0,880 Untuk 11 Pernyataan Nah Ini Saratnya Adalah Kalau Reability Harus Lebih Besar Dari 0,70 Nah Sehingga Kalau Dibandingkan Dengan Ini Ini Lebih Besar Dari 0,70 Menurut Imam Herianto Tapi Prof. Sugiono Menyaratkan Bahwa Untuk Reability Itu 0,6 Sehingga 0,880 Ini Dibandingkan Dengan 0,6 Puluh Ini Juga Pasti Rehabilitas Valid Berarti Rehabilitas Itu Rekan-rekan Sekalian Jadi Kita Sudah Melakukan Mencoba Uji Validitas Dan Uji Rehabilitas Dan Untuk Selanjutnya Pun Sama Jika Kita Menggunakan Uji Rehabilitas Ini Untuk X2 Dan Y Sama Juga Seperti Tadi Untuk Misalnya Untuk X2 Kita Klik Lagi Analyze Kita Pilih Scale Scale Terus Rehabilitas Analisis Oke Ini Kita Pilih Ganti Dengan X2 Titik 1 Sampai X2 Titik 11 Lihat Ini Sudah Dicentang Semua Oke Bisa Dilihat Juga Untuk X2 Disini Ya Disini Untuk Correlation Item Total Correlation Disini Semuanya Di atas 0,3 Dan Disini Juga Di atas 0,7 Ya Per item Itemnya Semuanya Valid Pun Sama Dengan Rehabilitas Untuk Rehabilitas Disini 0,886 D Besar Dari 0,6 Atau 0,7 Disini Sehingga Ini Juga Dianggap Valid Ya Sama Juga Untuk Yang Y Nah Ini Untuk Y Juga Sama Ternyata Hasilnya Ini Correlation Di atas 0,3 Semua Dan Untuk Rehabilitas Disini 0,8 90 Ini Juga Lebih Besar Dari 0,7 Sehingga Ini Dianggap Rehabilitas Oke Gitu Saja Rekan Rekan Untuk Tutorial Kali Ini Terkait Dengan Uji Validitas Dan Uji Rehabilitas Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh